hai 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 teman-teman apa kabar kalian semua semoga sehat ya amin Mari kita membuat Garnis yang gampang lagi nih temen-temen jadi ini tuh udah sering di-share cuman kali itu temanya tuh jadi kayak bunga kaktus gitu loh teman-teman Oke tanpa berlama-lama langsung aja yuk kita ke tutorialnya disini udah aku siapin wortel setelah itu dikupas ya teman-teman setelah dikupas untuk bagian bawahnya dibersihkan terlebih dahulu nah disini tuh aku sengaja bikin empat kelopak karena kalau bikin lima kelopak itu biasanya salah satu itu suka kecil banget gitu loh temen-temen ya jadi di sini bikin empat aja biar seimbangkan ya lebar kelopaknya nah seperti ini kita tekan sampai bawah kalau udah nih si ujung pisaunya neken ke tengah lalu kita lepaskan udah jadi simpel kan temen-temen Oke kita ulangi lagi pertama kita bersihkan terlebih dahulu ya diberes dibersihkan dulu supaya kelopaknya itu nanti hasilnya mulus gitu loh temen-temen ya baru setelah itu kita akan bentuk kembali nah pisaunya neken ke tengah lalu lepas untuk jumlahnya menyelesaikan dengan kebutuhan masing-masingnya ya temen-temen ya semakin banyak juga semakin bagus ya tergantung deng kebutuhannya segimana dulu ya nah kalau sudah untuk pinggiran kelopaknya tepi kelopaknya kita rapihkan dulu oke untuk bagian bawahnya ini sebagai alas atau pot bunga ya temen-temen kita potong dulu timun setelah itu untuk bagian sampingnya kita akan bentuk seperti ini aja ya ini mah sudah biasa teman-teman ya Nah setengah aja nggak usah sampai bawah ya temen-temen setelah itu kita rendam dulu nanti biar dia itu jentik 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 biar mekar gitu maksudnya temen-temen ya Nah ini dia ini adalah oyong temen-temen kalau di tempat temen-temen namanya apa ya kalau di tempatku itu di Jawa Barat namanya ini oyong jadi kita akan potong seperti ini setelah itu kita tusuk menggunakan tusuk gigi lalu kita pasang nah seperti ini untuk bunganya kita taruh di bawahnya ya temen-temen sisanya kita taruh di bagian atas nah karena ini kan satu ini kan satu apa namanya satu kaktus gitu ceritanya nah kalau pengen jadi dua kaktus jadi ada ke kanan dan ke kiri kita potong kembali nih temen-temen ada sisa kaktus ya satu lagi kita potong nah itu dipotong miring gitu biar bisa ditempel lalu kita pasang kembali nih temen-temen kalau kepanjangan seperti punya aku ini bisa dipotong lagi ya Nah kan kepanjangan kita potong kembali ya temen-temen setelah itu nempelkannya pakai apa pakai tusuk gigi nah Oke teman-teman sampai disini dulu videonya semoga bermanfaat jangan lupa bagi teman-teman yang baru bergabung selamat datang semoga suka dengan channel ini dan bagi teman-teman yang belum subscribe sepatu ya ditunggu supportnya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis di share sebanyak-banyaknya agar yang lain jadi tahu kemudian kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa untuk like komen nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman tahu kalau aku upload video baru sampai bertemu lagi di video berikutnya terima kasih selamat menikmati